Sementara itu, Saudara Pangdam Iskandar Muda, Meijan TNI Novi Helmi Prasetya, bertemu dengan sejumlah ulama karismatik se-Aceh di Makodam Iskandar Muda. Di hadapan para ulama, Pangdam menegaskan hingga saat ini Aceh aman dan kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Di hadapan para ulama, Pangdam Iskandar Muda menegaskan Aceh dalam kondisi aman dan kondusif saat ini. Perjalanan tahapan pemilu saat ini terus dipantau dan keamanan kondusif dan tenang. Pangdam juga memaparkan situasi kerawanan pemilu yang mesti diwaspadai seperti kecorangan pemilu, berita bohong, ketegangan politik, dan pelanggaran hukum. Kepada ulama, Pangdam berharap tantangan global dan nasional yang dihadapi bangsa saat ini, terutama menjelang pemilu dapat dilalui dengan peran ulama di tengah-tengah masyarakat yang dapat membawa kesejukan dan kedamaian. Sekarang kita di tengah-tengah juga mau menghadapi pemilu pemilu 2024, ini juga ikut andil lah, ikut andil juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga suasana tercipta kedamaian yang berada di wilayah ini juga ikut dapat mengambil bagian khususnya yang berada di wilayah. Kalau bersatu ulama sama umara, insya Allah tidak ada cerita. Termasuk untuk pemilu? Pemilu, mudah-mudahan nanti Pak Pangdam terus mengarahkan kami sebagai ulama menyampaikan sama masyarakat. Karena apapun ceritanya sejahat-jahat masyarakat, kalau cakap ulama itu, insya Allah didengar. Pak Pangdam juga menyampaikan berbagai tantangan global kepada ulama seperti ancaman terorisme, kriminalitas, dan perang proksi yang mengharuskan serius dalam upaya menjaga keamanan nasional.